Karena kalian berhasil masuk di kelas unggulan, maka saya anggap kalian semua adalah murid-murid yang superior. Jadi saya harap kalian mempersiapkan diri dengan baik menghadapi ujian nasional dan tidak mempermalukan BINA Indonesia. Nilai tertinggi dari ujian nasional di Indonesia setiap tahunnya selalu diraih oleh BINA Indonesia. Jadi tugas dari kalian semua adalah bertahan. Beringkat satu. Sorry, sir. Zat apa yang bisa mencegah korosi? Nikkel, sir. Perak juga bisa, tapi... Silahkan jawab dengan yakin. Kalau kamu tidak yakin dengan diri kamu sendiri, bagaimana saya bisa percaya dengan kamu? Beringkat dua. Iya, sir. Sebutkan unsur-unsur golongan alkali tanah. Brelium, magnesium, kalsium, seronsium, barium, dan radium. Logam atau non-logam? Logam, sir. Tahu dari mana? Unsur logam umumnya berakhiran um, pengacul untuk mangan. Bagus. Beringkat tiga. Contoh reaksi adisi. Reaksi alkena dan asam bromida. Oke, bagus. Turunin kaki kamu, Ali. Jangan banyak tinggal kamu di sini. Beringkat. Aurora, benar atau salah? Katalis menggeser arah kesetimbangan larutan. Katalis kan cuma mempercepat tercapainya kesetimbangan, sir. Perpek. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Tepuk tangan untuk teman-teman. Tepuk tangan untuk teman-teman. Terima kasih. Re, Dirgantara. Jam berapa sekarang? Jam 4, sir. Dan kamu sudah tahu deklas saya, tapi sengaja terlambat, begitu. Satu telat ke semua jam pelajaran, kok. Bukan jam pelajaran yang serguma saja. Kamu jawab pertanyaan saya. Kalau kamu bisa jawab, silahkan duduk. Tapi kalau kamu tidak bisa jawab, gak usah repot-repot ikut kelas saya selama satu bulan ke depan. Dio? Saya yakin kamu pasti tahu apa-apa saja unsur-unsur gas mulia. Teori gas mulia sendiri sudah dikenal sejak lama, walaupun pada kenyataannya gas mulia baru berhasil disintesis kurang dari sahabat yang lalu. Pertanyaan saya pada tahun berapa? 1962. Lebih tepatnya unsur apa yang pertama kali disintesis pada tahun tersebut? Sanon. Siapakah nama dan... Alikimianya? Neil Bartlett. Kalau Sergum mau ajak saya untuk taruhan, seharusnya Sergum siapin soalnya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Apa keluarga negaraan Neil Bartlett? Dari namanya saja sudah jelas. Bartlett adalah kependekan dari Bartholomew, nama Inggris. Neil Bartlett memang lahir di Inggris. Jadi, di pendekatanmu, dia adalah British? Neil Bartlett memang lahir di Inggris, tapi beliau lebih dikenal sebagai kimiawan asal Kanada. Dan beliau juga mendapatkan gelar profesor itu di Kanada. Just answer the question. Was he a British or a Canadian? Nggak, dua-duanya, Sir. Tepat delapan tahun sebelum Neil Bartlett wafat, beliau memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan mengganti ke warga negaranya. Neil Losergum bertanya kepada saya apa warga negara dari Neil Bartlett. Jawabannya USA. Duduk. Tepat delapan tahun sebelumnya.